Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Sarah Hari ini saya akan membantu menjelaskan tentang segi banyak Segi banyak ini adalah materi kelas 4 kurikulum 2013 semester 2 Ini sering sekali dikeluarkan di ujian tengah semester dan ujian semester Kali ini kita akan membedakan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Baiklah, langsung saja kita mulai Saya sudah membuat gambar-gambar segi banyak Bunda Jadi di sini tidak ada bukan segi banyak Semuanya adalah segi banyak Nah, sekarang kita akan membedakan segi banyak-segi banyak ini Mana yang beraturan dan mana yang tidak beraturan Nah, langsung saja ke gambar pertama ya Bunda Ini merupakan segi banyak yang tidak beraturan Nah Bunda, kita harus tahu dulu mengapa disebut segi banyak beraturan Karena pertama, semua sisinya harus sama panjang Dan semua sudutnya harus sama besar Jadi Bunda, kalau sisinya tidak sama panjangnya Seperti pada gambar ini Maka ini bukan termasuk segi banyak beraturan Selain itu, syarat yang kedua Coba dilihat sudutnya Sudutnya juga tidak sama besarnya semuanya Nah, berarti ini bukan termasuk segi banyak beraturan Baiklah, agar lebih paham Kita lanjut ke gambar selanjutnya Gambar selanjutnya adalah segi enam beraturan Karena beraturan berarti ini termasuk segi banyak beraturan Mengapa kita katakan beraturan Bunda? Karena, coba dilihat Pada sisinya, segi enam ini Panjangnya semuanya sama Selain itu, coba dilihat Sudutnya, semua sudutnya ke enam-enamnya juga besarnya sama Berarti ini termasuk segi banyak beraturan Coba kita perhatikan lagi gambar sebelah kanan Sebelah kanan adalah gambar segi lima Tapi, ini segi lima tidak beraturan Bunda Berarti ini merupakan segi banyak tidak beraturan Mengapa dikatakan tidak beraturan? Karena pertama Panjangnya, sisinya tidak sama Kemudian, coba dilihat sudutnya Sudutnya tidak sama besarnya juga Berarti, segi banyak ini adalah segi banyak yang tidak beraturan Gambar selanjutnya Gambar selanjutnya adalah segi empat Bunda Tapi, coba dilihat Bentuknya, ini tidak beraturan Berarti, ini termasuk segi banyak tidak beraturan Mengapa? Karena panjangnya, coba dilihat Bunda Panjangnya tidak sama sisinya Kemudian, coba dilihat Bunda Sudutnya juga tidak sama besarnya Gambar selanjutnya Gambar selanjutnya Bunda adalah Termasuk segi banyak tidak beraturan Ini termasuk segi enam Bunda Mengaspa segi enam Karena jumlah sisinya ada enam Kita bisa melihat bahwa sisinya tidak sama panjang semuanya Berarti, ini termasuk segi banyak tidak beraturan Selain itu, coba dilihat dari sudutnya Sudutnya berbeda Gambar selanjutnya Gambar selanjutnya adalah segi tiga Bunda Ini adalah beraturan Bunda Ini adalah segi tiga sama sisi Ini termasuk segi banyak beraturan Bunda Mengapa? Karena pertama, panjangnya dari ketiga sisinya adalah sama Kemudian, coba dilihat sudutnya Ketiga sudutnya juga besarnya sama Jadi, dari gambar-gambar ini Kita bisa menarik kesimpulan Bunda Bahwa yang termasuk segi banyak beraturan adalah Segi tiga, segi tiga beraturan Atau segi tiga sama sisi Kemudian, segi empat beraturan Atau persegi Kemudian, segi lima beraturan Kemudian, segi enam beraturan Kemudian, segi tujuh beraturan Dan selanjutnya Masih banyak lagi Gambar selanjutnya Nah, gambar selanjutnya Ini, kesembilan gambar ini adalah Segi banyak juga Bunda Nah, sekarang kita bedakan ya Mana yang segi banyak beraturan Dan mana yang segi banyak tidak beraturan Coba dilihat Yang ini adalah Segi banyak beraturan Ini adalah segi lima beraturan Kemudian, ini juga Segi banyak beraturan Ini adalah segi sembilan beraturan Kemudian, ini juga Bunda Ini adalah segi delapan beraturan Berarti, segi banyak beraturan Nah, ada satu lagi Bunda Segi empat beraturan Atau persegi Ini termasuk segi banyak beraturan Jadi, dari sembilan bangun ini Cuma empat yang merupakan Segi banyak beraturan Mengapa? Coba dilihat Panjang sisinya dari Segi-segi ini Bunda Semua sisinya ternyata Sama panjang semuanya Dan coba dilihat Sudutnya Bunda Sudutnya juga Sama semuanya Nah, ini berarti Keempat bangun ini adalah Benar Segi banyak beraturan Sedangkan Lima yang lain Adalah Segi banyak Tidak beraturan Mengapa kita kategorikan Termasuk segi banyak Tidak beraturan Karena Coba dilihat Gambar yang pertama Panjangnya Sisinya Tidak sama Gambar yang kedua Panjang sisinya Juga tidak sama Semuanya Demikian juga Gambar yang Sebelah bawahnya Nah, selain itu Coba diperhatikan Syarat yang kedua Bunda Sudutnya Bunda Sudutnya Sudutnya Tidak 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 Sama Besar Semuanya Bahkan Ada yang Tumpul Ada yang Lancip Jadi Kita dapat menarik Kesimpulan Yang termasuk Segi banyak Beraturan Adalah Pertama Segi 3 Segi 3 Beraturan Segi 3 Sama sisi Kemudian Segi 4 Beraturan Atau Persegi Kemudian Segi 5 Beraturan Kemudian Segi 6 Beraturan Kemudian Segi 7 Beraturan Kemudian Segi 8 Beraturan Kemudian Segi 9 Beraturan Dan Seterusnya Mudah bukan Bunda Tentang cara Membedakan Segi banyak Beraturan Dan Segi banyak Tidak Beraturan Intinya Berarti Adalah Yang Sebelah Bawah Ini Bunda Baiklah Cukup sekian Dari saya Banyak Dan kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semoga Video saya Dapat membantu Bunda Untuk menjelaskan Ke anak-anak Sampai jumpa Bunda